Partai Demokrat mengaku sudah move on dan siap membuka lembaran baru menyusul deklarasi pasangan Anis dan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan baca wapres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Koalisi Parpol pun kembali menjadi sangat dinamis. Lalu seperti apakah dinamika peta koalisi pasca deklarasi pasangan Anis dan Muhaimin? Pemirsa inilah top review. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anis Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Usai resmi keluar dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, Partai Demokrat melakukan konsolidasi internal kader dan hasilnya mengaku sudah move on serta siap membuka lembaran baru. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengucapkan selamat atas deklarasi pasangan bakal calon presiden Anis Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja menupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Kita tidak tahu dalam perjalanan yang ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anis Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Meski demikian Demokrat Tamo Gegabah menentukan pelabuhan terakhir partai. Sebab nantinya, rapat majelis tinggi partailah yang akan memutuskan. Pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno. Sejak awal, kami memiliki harapan besar terhadap hadirnya sebuah perubahan dan perbaikan. Bukan perubahan biasa. Kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kami mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Menyambut pernyataan Agus Harimurti, Koalisi Indonesia Maju membuka kesempatan lembaran baru bagi partai Demokrat jika ingin kembali mendukung Prabowo karena dianggap memiliki idealisme yang sama. Bahkan Prabowo sempat menyebut, masih menerima partai kebangkitan bangsa untuk kembali. Kalau nggak salah, TKB masih hadir. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Kami membuka diri kepada sahabat-sahabat kami dari partai Demokrat apabila ingin mendukung Pak Prabowo sebagai presiden tahun 2024. Kita tahu bahwa partai Demokrat sudah di dua peminut terakhir mendukung Pak Prabowo 2014-2019 dan bagus sekali kalau lanjut etrik mendukung Pak Prabowo di 2019. Kita tahu persahabatan Pak Prabowo dan Pak SBY itu kan sudah terpindah sejak sama-sama remaja. Itu juga Pak Prabowo dengan Mas Ahaye, baik sekali hitungannya. Mereka bertiga adalah sosok tokoh berlatih militer yang sukses terjun ke politik, membentuk partai politik dan membesarkan partai politik. Dan dalam konteks idealisme tentu kita tahu ketiganya, tentu idealismenya merah putih semata-mata menginginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kalau ketiga tokoh tersebut bisa berkumpul, bisa saling bersatu, akan baik sekali buat bangsa dan negara ini. Jika posisi tawar partai Demokrat yang tetap ingin memajukan Agus Harimurti sebagai cowapres, bisa dinilai peluang itu masih terbuka, dengan memilih tiga langkah tragis, strategis, atau realistis. Namun tentu memiliki beban berat. Saya ada tiga opsi hari ini. Mana yang paling besarnya? Saya menamakannya ada opsi tragis, kedua strategis, dan yang ketiga adalah realistis. Tragis apa maksudnya? Karena kalau kemudian partai Demokrat dan AHY kembali mendukung Anis Waswedan sebagai di koalisi perubahan, dan kemarin kita lihat dinamikannya cukup kencang, kami akan kembali lagi kalau capresnya bukan Anis dan seluruhnya ada statement. Tapi kalau kembali lagi, dan ini potensinya sangat kecil sekali. Opsi yang kedua semakin terbuka adalah opsi strategis bagi partai Demokrat. Jika berhasil membangun poros koalisi baru, tapi persaratan untuk terbentuknya poros baru ini saya melihat juga tidak terlalu besar. Agak kecil juga, karena persaraannya cukup besar. Harus bergabung tiga partai, yaitu Partai Demokrat, harus berhasil mengajak PKS. Artinya, apa mungkin PKS akhirnya berpisah dengan Anis Waswedan, padahal potensinya masih cukup besar bersama Anis. Yang kedua, apa bisa P3 akhirnya, seperti wacananya, pergi dari, lepas dari dukungannya pada Ganjar Panowo. Kalau tiga itu, maka ini strategis bagi partai Demokrat. Kenapa strategis? Karena potensi AHI, seperti yang diinginkan, cita-citakan oleh partai Demokrat, menjadi sebagai figur cawapres, itu terbuka sangat hebat di koalisi ini, koalisi baru ini. Sebagai cawapres, bahkan bisa sebagai capres. Tapi peluangnya tidak terlalu besar, karena saran cukup berat seperti saya kacakan. Nah, yang ketiga, saya ingin jawab pertanyaan Reno. Tadi yang paling realistis hari ini, adalah bergabung ke salah satu koalisi yang sudah ada. Sekarang ini ada tiga koalisi ya, Tetra Polar, Tiga Kutub, Anis Waswedan, Ganjar Panowo, dan Prabu Spianto. Bagi, karena keluar dari koalisinya Anis, maka pilihannya ada dua, gabung ke Prabowo atau gabung ke Ganjar Panowo. Tetapi untuk opsi ini, menurut saya, AHI ingin menjadi cawapres, peluangnya sangat kecil sekali. Di tengah kegamangan Demokrat, arah peta koalisi menjadi menarik untuk ditelisik. Koalisi perubahan untuk persatuan, sejauh ini masih solid dengan tiga partai, yaitu Nasdem, PKS, PKB, pasca deklarasi pasangan Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar. PDIP hari ini juga melakukan konsolidasi dengan partai koalisinya. Meski demikian, PDIP tegas tak ingin terburu-buru menentukan pendamping Ganjar Panowo. Nanti, tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut, para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon, bakal kristian yang bergantungi Pak Ganjar Panowo, itu kapan akan dilakukan. Dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme, mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehinggalah hal terkait dengan siapa yang akan bilang Pak Ganjar Panowo, tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Panowo di tengah optimisme elektoral. Pak Ganjar Panowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Pertemuan para ketua umum partai, itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah, dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kini publik tinggal menunggu. Siapa cawa pres yang akan diusung untuk menemani dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Panowo. Sejumlah nama terus menguat. Akankah AHI yang mendapat tempat? Ataukah akan ada nama lain yang mengerucut di tengah dinamika para partai untuk berkoalisi? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!